Halo teman-teman, selamat datang di channel Gadget Logi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips yaitu 4 cara menggunakan WhatsApp di laptop. Sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu. Let's go! Yup, itu sudah selesai. Nah, apakah kamu ingin bisa login WhatsApp di laptop agar bisa menggunakan WhatsApp di laptop kamu? Jika benar demikian, kamu bisa mengikuti panduan cara menggunakan WhatsApp di laptop yang akan dibahas di video kali ini. Ingin tahu bagaimana caranya? Oke, sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi jika Gadget Logi mengupload video terbaru di setiap harinya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke layar laptopnya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di layar laptopnya. Dan aku juga sudah masuk di websitenya Gadget Logi yang berjudul 4 cara menggunakan WhatsApp di laptop, Android, dan juga iPhone. Kalau teman-teman, silakan klik linknya yang ada di deskripsi. Maka akan dialihkan ke artikel ini. Dan teman-teman juga bisa membaca artikel-artikel menarik lainnya ya. Oke teman-teman, untuk cara yang pertama, kita menggunakan WhatsApp HP Android dulu ya di laptop tanpa aplikasi. Ini ya teman-teman ya. Untuk tanpa aplikasi, teman-teman silakan buka web browser di laptop kamu. Dan teman-teman silakan klik linknya yang sudah disediakan oleh Gadget Logi yang ini ya teman-teman ya. Silakan dipencet saja sekali ya. Oke. Oke teman-teman, aku kan sudah nge-klik linknya yang ada di website Gadget Logi tadi ya. Nah, maka akan dialihkan ke WhatsApp web teman-teman. Nah, silakan teman-teman fokus sekarang di HP-nya teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan buka WhatsApp yang ada di Android. Setelah itu teman-teman pencet pada titik 3 vertikal ya. Yang sudah ada di sebelah saya ya. Gambar di sebelah saya ya. Oke, silakan dipencet titik 3 vertikalnya. Setelah itu teman-teman pencet pada WhatsApp web. Maka akan muncul kamera ya teman-teman ya. Nah, kamera tersebut silakan teman-teman arahkan ke kode QR-nya yang ada di laptop. Itu di situ. Oke, yang sudah saya tandain. Nah, di situ silakan arahkan kameranya ke situ. Maka akan terdetek nih ya. Oke, sudah terdetek ya. Oke, di sini sudah muncul di WhatsApp aku ya teman-teman ya. Maka chatnya akan muncul semua. Ini chatnya aku upsear ya, jadi hilang semua. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk cara yang kedua menggunakan HP Android di laptop dengan aplikasi teman-teman. Yang pertama kan kita tanpa aplikasi ya, melalui web browser. Sekarang kita melalui aplikasi teman-teman. Oke, teman-teman silakan geser ke bawah. Nah, teman-teman akan disediakan link download atau opsi download yang sudah disediakan oleh gadget logi. Tinggal teman-teman pencet atau teman-teman ingin langsung ke Microsoft Store langsung ya. Oke, untuk simple-nya aja ya, ambil simple-nya kita dari gadget logi aja di sini. Oke, teman-teman akan muncul seperti ini. Kita pilih bahasa Indonesia aja ya. Oke, teman-teman. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman pencet pada dapatkan ya teman-teman ya. Setelah itu open. Oke, kita masuk ke Microsoft Store aja ya. Maka akan dialihkan ke Microsoft Store. Nah, teman-teman jangan lupa untuk login ya. Karena ini disuruh login pasti. Oke, di sini aku sudah login teman-teman. Jadi tinggal masuk aja sih. Nah, kan aku tinggal masuk aja karena aku sudah login teman-teman menggunakan akun Gmail aku. Tinggal pencet get di sini. Ini free ya. Free, free, free. Ya, free. Tinggal pencet get. Oke, teman-teman proses downloadnya sudah selesai tapi ini nunggu full dulu. Oke, instaling WhatsApp desktop. Oke, tunggu ya prosesnya ya. Oke, teman-teman prosesnya sudah selesai. Sudah komplit ya. Langsung aja kita pencet launch. Oke, teman-teman tampilan awal dari aplikasi seperti ini sama banget yang ada di web browser ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan buka yang ada di HP ya. Lalu teman-teman pencet pada titik 3 vertical yang ada di sebelah aku ya. Gambar di sebelah aku ya. Oke, titik 3 di sini. Opsi. Setelah itu teman-teman pencet pada WA Web. Maka akan muncul kamera teman-teman. Nah, kamera tersebut silahkan teman-teman arahkan ke kode QR-nya. Seperti ini teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah. Kok belum? Oh, proses. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Ini WhatsAppnya sudah berhasil terbuka teman-teman. Jika ingin melokotnya melokot. Silahkan titik 3 horizontal ya. Setelah itu teman-teman melokot. Maka akan otomatis keluar teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk HP Android kita sudah. Sekarang kita beralih ke HP iPhone. Tapi sayang sekali saya belum punya HP iPhone. Jadi aku jelasin aja di websitenya Gadget Logi ya. Ini persis banget. Persis banget yang ada di Android. Sama persis. Oke, teman-teman. Silahkan buka WAweb ya. Yang sudah disediakan Gadget Logi. Waduh. Silahkan teman-teman buka aplikasi HP iPhone. Lalu tekan tombol setting. Yang ada di pojok kanan bawah layar. Oke. Setelah itu teman-teman. Pada daftar menu. Yang muncul. Pilih menu WhatsApp Web. Persis banget kan? Persis. Setelah itu teman-teman. Tekan tombol scan QR kode ya. Setelah itu teman-teman. Arahkan kameranya ke kode QR-nya ya. Biar mendetek. Waduh. Setelah itu teman-teman. Tunggu sebentar sampai proses loginnya selesai. Ini persis banget. Sama yang ada di Android ya. Untuk logout silahkan klik tombol titik 3 vertical. Oke. Yang ada di sebelah kanan foto profil kamu. Lalu klik tombol logout ya teman-teman ya. Untuk Android tadi. Harus jontal ya. Oke. Bedanya mungkin disini ya teman-teman ya. Oke. Untuk cara selanjutnya. Kita menggunakan WhatsApp HP iPhone. Di laptop. Dengan aplikasi teman-teman. Waduh. Oke teman-teman. Silahkan download dulu. Download aplikasinya. WhatsApp desktop Windows. Oke. Teman-teman. Silahkan pencet download. Yang sudah disediakan oleh Gadget Logi tentunya. Mudah sekali. Nah teman-teman silahkan buka linknya yang ada disini. Menggunakan web browser di laptop kamu. Lalu teman-teman silahkan pencet link downloadnya ini ya. Ini ada menggunakan IDM ya ini ya. Kalau menggunakan IDM langsung start download ya. Lalu tunggu proses downloadnya sampai selesai. Lalu silahkan install aplikasi WhatsApp tersebut di laptop kamu. Setelah teman-teman install. Dan buka aplikasi WhatsAppnya. Nah setelah itu teman-teman akan muncul gambar kode QR. Yang akan kamu scan melalui HP-HP iPhone kamu ya. Oke. Nah untuk membukanya silahkan teman-teman buka aplikasi WhatsApp di HP iPhone ya teman-teman. Oke. Tekan tombol setting yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu teman-teman pencet pada daftar menu yang muncul pada menu WhatsApp web. Oke. Setelah itu akan muncul kamera ya teman-teman. Silahkan teman-teman arahkan tuh. Arahkan kameranya ke kode QR-nya oke. Setelah itu teman-teman silahkan tunggu prosesnya hingga selesai. Dan catatannya teman-teman ya. Catatannya adalah teman-teman harus mengaktifkan paket data teman-teman. Jika tidak ada kuota tidak bisa login. Tidak bisa memproses oke. Oke teman-teman khususnya yang sudah membukanya dan ingin melokotnya. Teman-teman silahkan pencet pada tombol titik tiga vertikal yang ada di sebelah kanan. Foto profil kamu yang lalu klik tombol lockout atau keluar ya. Dan ada juga cara menggunakan WhatsApp di satu laptop. Penasaran gak teman-teman? Silahkan kalau penasaran teman-teman klik link-nya yang ada di deskripsi. Oke. Seperti itu. Demikian cara menggunakan WhatsApp dengan aplikasi dan juga tanpa aplikasi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Saya Ferry Pradana dari Gadget Logi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax